Nah, di PPT yang saya sudah share ke kalian, di awal-awal sudah ada penjelasan bahwa untuk peramalan itu sebenarnya nanti banyak metode yang membedakan dengan yang saya jelaskan minggu lalu di sini adalah, di awal-awal pertemuan, jadi di sini lebih ke arah sifat stokastik jelat waktunya, bukan hubungan sebab akibat. Jadi sampai dengan error correction lalu, bicaranya masih berupa apa sih pengaruhnya X terhadap Y. Jadi, misalkan kamu cerita tentang apa pengaruh inflasi dari bunga, apa pengaruh suku bunga terhadap nilai tukar, gitu kan, yang sejauh ini kita lakukan. Jadi selalu ada respon, selalu ada predictor, selalu ada variable yang menyebabkan variable yang lain berubah nilainya. Di sini tidak, jadi lebih ke arah bagaimana menggunakan histori untuk memeramalkan yang terjadi nanti dengan memanfaatkan sifat stokastiknya. Jadi sifat stokastik dari variable itu tadi. Jadi tidak perlu menggunakan variable lain, hanya dirinya sendiri yang dipakai. Jadi sifat stokastik seperti jiripi, inflasi, nilai tukar, harga saham, tingkat pengangguran, ini kan variable ekonomi makro yang memang tersedia secara periodik yang nantinya bisa kamu gunakan untuk meramalkan. Tujanya ya untuk mengambil keputusan. Sedangkan secara umum, di situ ada beberapa model. Kalau deret waktunya hanya satu, univariate istilahnya di sini, yang sering sudah kamu pelajari di, adesis deret waktu, itu model pendekatan kita pakai adalah ARIMA, Autoregressive Integrated Moving Average, atau Box Jenkins Methodology. Sedangkan nantinya kalau kamu masih belum cukup hanya dengan satu variable, multivariate time series, ya nanti ada yang dinamakan dengan VAR, Vector Autoregression. Jadi nanti di sini modelnya mirip seperti persamaan simultan di, jika kita pelajari sebelum UTS ya, simultan itu, nggak salah. Nah nanti di situ, di persamaan simultannya tapi bukan melulu hubungan, hubungannya bukan hubungan yang di saat yang sama. Kalau yang simultannya sama, kita anggap X-nya sekarang, Y-nya juga sekarang. Kalau di VAR ini nanti bisa jadi, ini di ruas kiri itu Y, ruas kanan itu X, T, X di min 1, X di min 2, seterusnya. Setelah ada persamaan kedua, justru X-nya yang di ruas kiri, nanti Y, T, Y, T, min 1, Y, T, min 2 di ruas kanan. Makanya, setelahnya Vector, karena nanti membentuk sistem persamaan. Terus ada lagi satu, yang menangkap sifat ketidakstabilan lagam, atau volatilitas. Volatilitas itu sekarang, contoh yang paling mudah itu kondisi saat ini. Kondisi saat ini, kalau kamu sempat atau pernah diskusi sama orang yang berkecimpung di nilai tukar, atau harga saham, kondisi Indonesia ya. Nanti kamu akan dapat cerita, bahwa dalam sehari aja, yang biasanya stabil, nilai tukar pihak terhadap dolar itu, biasanya kan berubahnya ya harian gitu. Ya hari ini, misalkan 15 ribu sekian, besok juga masih segitu, paling naiknya sedikit aja. Naik turunnya cuma sedikit. Ya kalau sekarang, bisa jadi, hari ini jam sekarang ya, jam 10, 15 ribu. Nanti jam 11 sudah berubah lagi. Nah itu berarti di situ dia sangat tidak stabil. Bahasanya itu sangat volatil. Nah itu modalnya, nanti arahnya lebih ke arah ketidakstabilan lagam. Jadi ini mirip seperti cerita, kalau model yang cross-section itu yang hetero-kes-dasticitas. Jadi untuk memodalkan hetero-kes-dasticitasnya, kita pakai model arch dan garch. Nah itu nanti itu. Nah sekarang, yang di PPT saya ini, harima yang dipakai, yang dipakai untuk memodalkan. Jadi bukan memodalkan ragam, tapi ini memodalkan nilai tengah. Jadi yang memodalkan min ya, memodalkan nilai tengahnya. Jadi nanti, seperti di ADW, sudah ini sama persis seperti yang di anisir jarat waktu sebetulnya. Saya cuma mengulang saja. Bahwa sifat harima itu ada A suku R, ada suku Ma, dan ada I. Kalau sudah kenalian itu ya. Jadi di sini kamu nggak menggunakan X, tapi hanya Y. Yt. Yt dijelaskan oleh diri sendiri, tapi suku lagnya. Ya, suku waktu sebelum. Nah di sini nanti, nggak perlu teori ya, nggak perlu hubungan akibat soalnya. Jadi di situ ada proses R. Proses R kalau kamu lihat persamaannya. Bersama yang di sini, ya ada yang mengamati mungkin ada perbedaan dengan yang di, kalau kamu baca buku punya W, ya bukunya yang dipakai untuk analisis jilat waktu, mungkin ada sedikit perbedaan, notasi saja. Tapi konsepnya sama persis bahwa Yt itu dijelaskan oleh Y dirinya sendiri di masa-masa sebelum. Masa-masa lampau, ada istilahnya time lag. Ini time lag, ya variable lagnya. Terus P ini menunjukkan sampai kapan. Sedangkan ma, bukan dengan dirinya sendiri, tapi dengan faktor-faktor tak terjelaskan dari masa lalunya. Jadi ini menunjukkan kombinasi linier dari white noise periode yang sebelumnya. Ini lebih banyak dijelaskan oleh faktor-faktor yang lain, bukan dirinya sendiri di masa lalu. Itu ma. Sedangkan ari, ma, tunggu, tunggu. Kalau gabungan, ini gabungan arma, P, dan G, ada unsur R-nya, ada unsur ma-nya. Sedangkan ari, ma, P, D, G. Lihat di sini saya tuliskan Y-nya ada bintangnya di situ. Sama dengan yang di atas, cuman ini bintang. Bintang itu maksudnya yang dipakai adalah data hasil difference. Difference-nya berapa kali? Kalau sekali ya ari, ma-nya di sini D-nya satu, kan? Berarti gitu. Kalau kamu menurunkannya dua kali, difference-nya dua kali, berarti sini D-nya dua. Itu kestasionalitasan sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian ini, baca aja sendiri nanti. Saya akan memberikan gambaran umum mengapa atau bagaimana kamu bisa mengidentifikasi darat ini menggunakan atau lebih cocok ke R, lebih cocok ke MA, atau ke ARMA gitu ya. Dari konsep teorinya ini dulu. Jadi di sini yang penting ya. R itu bentuknya kan begini. Ada YT, ada PC, YT-1 plus UT. Terus yang saya jelaskan ini statmatnya. Dari proses statistik matematik, dari proses R. Di mana proses R itu, cirinya adalah di sini, auto-korelasi yang punya sifat eksponensial. Jadi awalnya besar lalu turun secara eksponensial. Ini secara rumusan, kalau ini suatu diadil, pasti kamu sudah dapat ini. Jadi ada notasi gamma 0. Gamma 0 itu artinya ragam. Ada notasi gamma K. Gamma K itu artinya covariance. Covariance kalau kemarin di statmat ini X, Y. X dan Y. Sekarang Y dengan Y. Tapi Y-nya YT, di sini YT minus K. Karena data direct waktu itu, pasti ini tidak sama dengan 0. Pasti ada. Pasti dia punya korelasi. Karena di dalam direct waktu, sifat istimewanya adalah antar Y punya hubungan. Nah itu hubungannya tertangkap di sini nanti. Rho sama di statistik matematik. Rho itu ya istilah yang sama, korelasi. Tapi korelasi yang dipakai di sini adalah dengan dirinya sendiri. Kalau bahasanya auto-korelasi. Auto-korelasi itu apa ya? Korelasi. Tapi korelasi antara variable Y dengan dirinya sendiri di masa lalu. Itu variable Z dengan dirinya sendiri di masa lalu. Kalau kemarin kamu belajarnya korelasi di metode statistika atau di regresi, kan korelasi antara X dan Y. Auto-variable. Ini variablenya satu. Korelasi rumusnya sama yang atas co-variant, yang bawah varian. Itu yang kamu belajar di statistik mat, kan begitu memang definisinya. Di mana nanti di sini, secara struktur persamaan, kalau auto-regresif, ini semua asumsi. Makanya di sini ada asumsi kestasioneran ragam. Ragam stasioner itu kan ada ya asumsinya di mana? Di energi jadat waktu. Y yang sekarang dengan Y yang sebelumnya, dengan Y sebelum-sebelumnya lagi, itu ragamnya sama. Di sini saya bunyikan sebagai gamma 0. Terus, kalau yang UT ini kan suku galat, suku white noise-nya. Kalau UT ragamnya beda bunyinya sigma kuadrat. Jadi tolong dibedakan. Kalau galat white noise itu notasinya sigma kuadrat. Ragam galat white noise itu sigma kuadrat. Kalau ragamnya Y itu dinotasikan sebagai gamma 0. Kalau ada gamma K itu covariance. Tapi yang jadi ciri di dalam R itu rho. Yang isinya adalah gamma K per gamma 0. Bentuknya, ini nanti kalian baca sendiri deh. Ini sudah saya buat. Supaya sejelas mungkin. Bentuknya nanti begini. Ini adalah parameter model yang ada di Y-nya tadi. Jadi kamu punya YT sama dengan YT sama dengan si YT-1 ini toh. Ya, plus suku galat. Ini nilainya biasanya antara 0 sampai 1. Ya, yang pernah saya ajarkan. Supaya dia stasioner. Ya, kalau sama dengan 1 jadinya random walk. Random walk berarti direct yang tidak stasioner. Makanya ujinya pakai uji DF kan. Untuk membuktikan stasionalitasnya. Kalau ini terletak di antara 0 sampai 1. Bentuk ini kamu lihat. Ini kan suku konstan. Ini konstan. Ini ada suku ini. Pangkatnya kan pangkat. Bilangan yang kecil dipangkatkan K. Ini atas bawah ini konstan. Ini bilangan yang berpangkat K. Misalkan setengah. Setengah pangkat 1, setengah. Pangkat 2, 1, 4. Pangkat 3, 1, 8. Ini itu pangkat 4, 1, 16, dan seterusnya. Ya, sehingga bentuknya itu nantinya akan menurun terus. Bahkan ini kalau dilihat setelah dibagi dengan gamma 0, dibagi dengan ragam. Suku konstannya ini kan hilang. Kalau Rho K dibagi Rho 0, ini punya suku yang sama. Ya, sehingga akhirnya korelasi bunyinya si pangkat K. Yang tadi besi itu sendiri nilainya di antara 0 sampai 1. Yang menyebabkan nanti pola korelasi di sini menurun secara eksponensial. Jadi ini kamu lihat secara, ini teori ya. Jadi bukan data ini. Ini data yang saya pakai bukan data pengamatan. Tapi data bangkitan. Ini data bangkitan yang mengikuti proses Y sama dengan. C-nya di sini 0,7, vitamin 1 plus white noise. Yang ini saya pakai C 0,7. Yang ini saya pakai C minus 0,7. Yang ini saya pakai C 0,2. Ini minus C 0,2. Lihat polanya. Kalau yang plus kan polanya begini. Turun eksponensial. Kalau yang minus juga ada penurunan eksponensial tapi naik turun. Di auto korelasinya ada yang plus, ada yang minus, ada yang plus, ada yang minus. Karena itu tadi kan bunyinya si pangkat K. Kalau pangkat genap akan positif. Kalau pangkat genjil akan negatif. Kalau misalkan kamu punya ini 0,7, pangkat min 0,7 pangkat 1, min 0,7 pangkat 2, dan seterusnya. Tandanya kan ganti-ganti. Jadi kalau kalian punya direct R, maka auto korelasinya membentuk pola seperti ini. Ini lag. K-nya itu time lag-nya. Jadi kalau ditanya ini apa? Auto korelasi. Atau kalau 0 berarti apa? Auto korelasi dengan dirinya sendiri. Nilainya pasti 1. Jadi ini nilainya korelasi dengan dirinya sendiri nilainya pasti 1. Semua 1 di sini. 1, 1, 1. Kalau 0. Kalau time lag-nya 1, mundur 1. Atau korelasi dengan 1 periode sebelumnya. 2 dengan 2 periode sebelumnya. Dan seterusnya. Dan ini mundur, kalau yang ini polanya eksponensial turun, kalau yang ini ganti-ganti karena koefisien C-nya negatif. Negatif pangkat, pangkatnya ganjil, negatif. Pangkatnya positif, pangkatnya genap, positif, dan seterusnya. Nah, cuman tadi di slide sebelumnya saya bilang, kalau ACF itu tidak cukup untuk menentukan order. Dia hanya bisa dipakai untuk menentukan aliran. Jadi kalau si 0 sama apa, auto korelasinya turun secara eksponensial, berarti dia R. Cuman R-nya itu R berapa? Tidak jelas. Ini saja saya pakai data bangkitan ya. R1. Ini sampai sini juga masih ada auto korelasinya. Jadi R1 itu ternyata sampai belakang juga masih berkorelasi. Sampai 15, sampai 16, saya juga ada korelasinya walaupun kecil. Satunya kelihatannya di mana? Tidak kelihatan di sini. Jadi saya bisa bilang ini ordernya satu dari mana? Tidak kelihatan. Tidak kelihatannya hanya dia polanya eksponensial. Turun secara eksponensial. Makanya perlu tambahan. Kalau di ADW kan kamu sudah belajar ya. Selain ACF, kita perlu menggunakan partial auto correlation function. Jadi ada dua. Nanti PADF ini yang bisa dipakai untuk menentukan order. Sebaliknya kalau emang. Kalau emang itu kebalikan dari sini. Emang secara struktur kan benihnya begini. Di bawah ini saya menunjukkan menentukan gamma 0, menentukan gamma K, yang ketika saya bagi ke sini, saya bagi ke sini, jadi auto korelasi, pada timelapse 1 ini bunyinya ini. Di situ kamu lihat, bisa kamu lihat di sini, kalau 0, berarti yang tadi kan, root 0 ini kan berarti korelasi dengan dirinya sendiri. Pasti sama dengan 1. Ketika timelapse-nya 1, bunyinya ini. Tergantung teta. Sedangkan untuk K selain 1, malah 0 dia. Nah berarti di situ kalau saya buat fungsi auto korelasinya dari grafik, yang ada nilainya itu cuma di K 0 dan di K 1. Selainnya 0. Padahal itu tadi fungsi apa? Apa, apa, sorry. Ini kok R ya? 5 ya? Ganti maha 1. 5, 1. Jadi di sini kalau maha 1, jadi bentuknya begini. Tuh, lihat. Ada nilai di 0 dan nilai di 1. Nilai di 0 dan nilai di 1. Ketika maha tetanya positif. Ini tetanya positif. Kebalik ini. Seharusnya yang negatif ini. Ini negatif ya seharusnya ya. Ini saya kasih kode. Yang ini min 0,7. Yang ini min 0,2. Yang ini plus 0,2. Ini kamu tambahkan di sini. Ini yang sama-sama di atas itu yang teta positif. Yang ada di atas, ada di bawah itu teta negatif. Berarti ketahuan di situ. Bentuknya setelah K sama dengan 1 itu 0. Kalau ternyata di sini masih ada, berarti maha 2 nanti. Misalkan tiba-tiba di sini masih ada nilai. Berarti kamu punya maha 2 yang tetanya positif. Tapi kalau habis naik turun, terus ada lagi naik di sini. Ini berarti kamu punya maha 2. Yang tapi tetanya negatif. Karena naik turun, naik turun. Kan tadi mesti selang seling. Jadi kalau maha itu auto-regress. ACF bisa kamu pakai untuk mengidentifikasi order. Sedangkan bentuk nanti justru yang di PACF. Jadi di sini PACF, teorinya sama dengan yang kamu pelajari di ADW. Cuman saya ingin tambahkan gini aja. PACF itu sebetulnya, kalau ACF tadi, kalau ACF, itu masih ada unsur pengaruh kebawak. Jadi ini misalkan kamu punya Yt min 5. dia pengaruhnya masih kebawak ke Yt min 4. Masih kebawak ke Yt min 3. Bahkan nanti sampai Y yang ke T itu, Yt min 5 itu masih bisa mempengaruhi Yt. Itu kalau ACF. Kalau PACF, itu seolah kita, ini saya berusaha, saya hilangkan efeknya. Jadi kalau saya ingin lihat pengaruhnya T minus 5 ke T, itu pengaruh langsungnya yang ingin saya ukur, tanpa harus melalui perantara ini. Itu konsep praktikalnya. Kalau rumusnya ya, udah lihat aja di ADW itu. Rumusnya ada di situ. Saya cuma ingin menjelaskan bedanya ACF dengan PACF. Kalau ACF, itu masih terbawa ya, antara satu pengamatan ke pengamatan berikutnya. Jadi seolah-olah yang nyampe ke Yt ini masih sudah terdistorsi oleh yang di sini. Mungkin kamu pernah lihat game yang main bisik-bisikan antar teman dari belakang sampai ke depan. Yang teman yang di belakang ngomong apa, yang ke depannya ngomong apa, beda lagi nanti nyampe ke yang depan. Nah itu ACF. Itu ACF. Kalau PACF maunya ya langsung dari orang yang barisan paling belakang langsung menyampaikan ke yang depan. Nggak ada distorsi di tengah. Gitu ya. Nah itu. Oke. Nah ini apa namanya, panduan umum. Kalau kamu punya model, kalau R itu jiri ACF-nya menurun secara eksponensial atau naik turun dari istilahnya gelombang sinus ya di sini. Tapi nanti untuk menentukan order lihat PACF. Sampai mana dia tidak bernilai 0. Kalau sampai 2 berarti R2. Kalau sampai 3 berarti R3 dan seterusnya. Mas baliknya. Di ACF dia langsung kelihatan. Sampai mananya langsung kelihatan. Terus justru PACF-nya yang membentuk pola eksponensial. Jadi tukar ya. Perannya ditukar gitu. Antara R dan malis. Kalau ternyata dua-duanya menurun secara eksponensial berarti campuran di situ. Ada R juga ada ma. Nah ini yang sulit. Yang sulit di sini. Kalau ada dua alat, dua-duanya membentuk eksponensial. Berarti di situ kamu punya dua model, sorry, punya gabungan antara R dan ma. Dan identifikasi ordernya ini nanti yang harus ada sedikit trial error jadinya. Sedikit coba salah. Kombinasi dari beberapa. Terus sekali lagi yang di sini yang saya tuliskan tidak ada I-nya. Tidak ada I-nya berarti apa? Yang dipakai di sini dengan asumsi data sudah stasioner. Jadi asumsinya data sudah stasioner terhadap rata-rata dan ragam. Kalau misalkan harus ditransformasi, ya transformasi dulu baru dibuat ACF dan BACF-nya. Jadi data yang sudah stasioner. Kalau belum stasioner, jangan langsung. Atau tunggu. ACF kadang-kadang dipakai untuk mendeteksi stasioneritas atau tidak. Bisa, tapi untuk mengidentifikasi PG itu aratoma, itu ya harus yang sudah siap. Harus yang sudah siap, dia sudah stasioner. Jadi kalau kamu di diagram alirnya pembentukan ADW itu langkah pertama kan cek dulu stasioneritasnya. Kalau sudah, baru. Menentuan dia aratoma, ordennya seperti apa. Terus ini nanti ada step-stepnya. Ini alasan stasioneritas ini tadi. Jadi stasioneritas kayaknya saya sudah pernah ungkapkan. Kamu kan mau meramal. Meramal itu artinya yang kamu pakai sekarang itu masih relevan dengan nanti. Kalau kamu alat untuk meramal itu sekarang, kamu pakai untuk meramalkan masa datang, tapi tidak stasioner, berarti di situ ceritanya kan akan beda. Sebelum kita kuliah online itu yang saya pernah bahas. Kalau stasioner itu nilai harapan sekarang dengan nilai harapan katakan 10 periode sekarang itu enggak berubah. Atau berubahnya pun karena model, bukan karena sifat stasioneritas. Kalau ternyata ini ada perubahan seiring waktu kan, berarti enggak relevan yang kamu pakai sekarang dengan yang saya pakai, yang nanti, periode nanti. Jadi di sini harus stasioner. Tahapannya ini tadi sudah, ini dengan caratan sudah stasioner. Kalau sudah stasioner, baru. Identifikasi, pendugaan, parameter, pemeriksaan, diagnostik. Kalau belum stasioner, ya jangan lakukan ini. Lakukan, memastikan terlebih dahulu stasioner atau tidak. Ini dengan bantuan ACF, PECF. Ini dengan maksimum likelihood. Diagnostic model itu nanti alatnya adalah sisaan. Jadi sisaannya apakah sudah menggambarkan sifat white noise. Sifat white noise itu cara pengujiannya mirip dengan pengujian ini, sifat autokorelasi dan yang sudah kemarin, yang di awal-awal itu. Liung box, uji liung box itu. Kemudian AIC. Kadang-kadang di sini ada beberapa alternatif model. Kalau alternatif modelnya lebih dari satu, nanti kita pilih lagi, di screening lagi pakai AIC. Jadi tahapannya harus pasti dulu modelnya sudah representatif berdasarkan sisaan. Sisaannya itu sudah white noise atau sudah random, sama sekali random. Baru kalau ada yang lebih dari satu, baru memilih berdasarkan AIC. AIC jangan dipakai dulu. Kalau AIC itu nanti, kalau sudah jelas, semua modelnya sudah representatif, baru pilih AIC. Representatifnya itu bisa dilihat dari sifat white noise. Sekarang saya punya data, datanya itu peramalan, terakhir peramalan. AIC ini ya, bisa kamu baca. Dia kalau AIC itu menggunakan, tunggu, ini kayak kategalat ya. Dia ini menggunakan kategalat. Sedangkan K dan T ini banyaknya parameter. Jadi kalau model semakin banyak parameternya, semakin kompleks, AIC-nya semakin besar. Kategalat semakin besar, berarti semakin jelek. Kategalat itu maunya sekecil mungkin. Jadi AIC ini nanti yang bagus adalah nilai paling kecil dari semuanya. Karena nilai terkesel itu artinya kategalatnya kecil, sederhana. Kalau K-nya besar, berarti kan modelnya kompleks. Kategalatnya besar, modelnya kurang baik. Maka AIC-nya akan besar pula. Baru dipakai untuk peramalan. Ini saya punya data tentang GDP US tahun 1970 kuartal 1 sampai 1991 kuartal 2. Di situ, saya plot ya. Kamu kalau sudah familiar dengan Gretel ya silahkan kamu lakukan itu. Untuk time series plot. kelihatan bahwa ini tidak stasioner. Ada apa? Ada apa di situ? Trend. Ya, ada trend. Ada trend. Trend naik. Sehingga saya tidak yakin itu stasioner. Adanya unsur trend. Kalau misalkan mau memastikan silahkan uji. Pakai uji DG Fuller. Supaya tahu secara valid atau secara statistik ada nilai P-nya. Bahwa dia tidak stasioner. Terus saya melakukan difference. Difference. Di Gretel ada fasilitasnya. Sering saya tunjukkan sudah ya. Jadi datanya tadi, kamu pilih add first difference. Outputnya nanti akan muncul di sini. Jadi difference-nya. Nanti ada muncul seperti ini. Kemudian, saya plot lagi sekarang. Yang di-plot sekarang bukan GDP yang data level, tapi data hasil difference. Sifatnya beda kan? Jadi kalau tadi trend, sekarang lebih datar. Ini yang dimaksud dengan nilai secara rata-rata di periode sekarang dengan secara rata-rata di periode yang ini kan sama. Jadi relevan. Istilahnya informasi di sini sama informasi di sini masih selaras. Kalau tadi yang di sini rendah, nantinya tinggi sekali, kan sudah tidak cocok di situ. Jadi tidak relevan lagi. Sekarang, setelah tahu ini stasioner, saya lanjutkan dengan pemodelan. Pemodelan di situ berawal dari pembentukan korelogram ACF, BACF untuk memastikan mana model yang tepat. Jadi saya pilih korelogram di sini. Pergi ke variable, korelogram. Jangan lupa yang di-check adalah data yang sudah di-difference. Difference-nya seperti korelogramnya yang atas ACF, yang bawah BACF bentuknya begini. Jadi saya tidak bisa pastikan ini. Ini sebagai R atau MA, karena dua-duanya berbentuk yang eksponensial tadi. Ini ada turun, bahkan di sini turunnya sampai negatif. Perhatikan di situ bisa jadi dia campuran, nanti ada korelograman positif, ada korelograman negatif. Tadi yang polanya naik ada di atas, ada di bawah. Itu indikasi bahwa parameternya ada yang negatif nanti. Dan itu terjadi di ACF maupun BACF. Jadi di sini adalah bentuk campuran. Cuman yang menarik di sini, istilah kalian kan di sini adalah keluar. Saya ganti istilahnya itu dengan auto-korelasi yang berada di luar. Ada nilai atau korelasi yang berada di luar selang kepercayaan. Tidak semua. Kalau semuanya keluar berarti tidak stasioner. Kalau semuanya berada di luar selang kepercayaan, berarti tidak stasioner. Ini sudah stasioner sebetulnya. Tapi ada beberapa yang berada di luar selang kepercayaan, di lag 1, lag 8, lag 12. Dan itu juga terjadi di BACF-nya. Di BACF juga ada seperti itu. Sehingga saya mengarah ke pemodelan yang ini ya. Ini uji liung box-nya kan kelihatan di sini. Signifikan di 8, 12. Di sini ada di 1, 8, 12. Kalau yang ini hanya tidak terlalu. Tidak separah yang di sini. Jadi di sini saya akhirnya memutuskan, saya menggunakan campuran. Entah itu R, entah itu MA, atau campuran ARMA. Tapi restricted. Mungkin kamu pernah dengar ya di ACW istilahnya. Jadi tidak menggunakan seluruh timelapse. Tapi hanya 1, 8, dan 12. Ini salah satu contohnya. Kalau ternyata kamu ada yang signifikan seperti tadi, yang di lag 2 atau di lag 3 itu masih signifikan, baru kan kamu pakai MA 3 atau R3. Di sini kan tidak semuanya. Jadi ada beberapa saja. Nah, di sini namanya restricted. Kalau saya tunjukkan di sini bedanya dengan yang selama ini kamu kenal. Kalau R8, kan di sini ada T-1 sampai T-8. Ini saya cuma pakai T-1 dan T-8. Restricted itu. Kalau MA 8, kan harusnya di sini T-1, T-2 sampai T-8. Nah, di sini saya menggunakan restriction-nya hanya di 1, 8, dan 12. Di antaranya enggak dipakai. Jadi saya mencalonkan di sini ada suku R-MA, gabungan, di R-nya ada, di MA-nya ada, R saja, MA saja. Yang model 1 itu model gabungan, model 2 model R, model 3 model MA. Itu semua di estimasi. Nanti hasilnya dicek white noise. Dari white noise, kalau layak semua baru uji, apa tadi terakhir, oh bukan uji, melihat IG-nya. Cara estimasinya kalau di Gretel, kamu pergi ke, pakai MLE yang jelas, kamu pergi ke model Univariate Times Series, ARIMA. Nanti di situ tamu diminta menginputkan apa yang mau dimodelkan. Terus habis itu diminta untuk menginputkan ini R berapa. Kalau yang kamu isi yang sebelah sini dan sebelah sini, itu artinya yang tadi saya bilang. Misalkan R8, berarti T-1, T-2, T-3, sampai T-8. Ini saya enggak pilih ini. Karena saya maunya cuma 1, 8, dan 12. Isinya di sini ya. Isinya di sini. Kalau itu yang kamu putuskan. Kalau kamu putuskan yang lain ya, bukan ini. Misalkan mau memutuskan R8, ya ini diisi 8. Mau memutuskan R4, ya diisi 4. Yang ini juga gitu. Ini yang saya tunjukkan ke kalian yang model 1. Model yang restricted di R maupun di MA. Terus yang penting, ini saya menggunakan data self-difference, berarti nanti yang diklik ke sana yang DGDP. Ini jangan diisi. Nol isinya. Kenapa? Karena sudah level kan, sudah stasioner di DGDP. Tapi kalau kamu menggunakan data level, data GDP yang tadi belum stasioner, bedanya, ini saya klik ke sana, yang ini saya isi 1. Ya, paham? Bedanya di situ? Kalau yang ini, datanya sudah stasioner. Sudah dilihat, yang tadi sudah stasioner, ini enggak usah di-difference. Tapi kalau saya menggunakan data level, data level kan belum stasioner. Sehingga di sini diisi 1, supaya dia difference dulu. Difference dulu, baru diolah R ma. Kalau kamu hanya pakai R, ya ini saja yang diisi. Kalau hanya pakai MA, ini saja yang diisi. Akhirnya nanti akan jadi output seperti ini. Ini output untuk yang model pertama. Model pertama yang campuran tadi. Bisa dilihat di sini nilai-nilainya. Ini saya tandai karena nanti A, I, C ini mau saya pakai untuk perbandingan. Terus yang model, ini nanti enggak usah diinterpretasikan ya. Jangan diinterpretasikan. Kalau regresi, boleh. Ini ADW, pembentukan model R, enggak usah diinterpretasikan. Ini signifikan beberapa dan tidak. Terus model dua, semuanya signifikan. Model dua tadi yang hanya menggunakan R. Model tiga hanya yang menggunakan MA. Ya, suku MA-nya. Terus, saya cek white noise-nya apakah terpenuhi. Tiga-tiganya terpenuhi. Ini cara menyimpan sisaan. Cara menyimpan sisaan. Jadi pergi ke output, terus residual. Simpan sisaan. Baru di sisaan itu kamu buat korelogramnya lagi. Dan di situ akan terlihat uji liung box. Kalau tadi yang identifikasi ARMA, lihatnya yang ACF-BCF. Kalau sisaan white noise, lihatnya lebih fokus ke liung box-nya ini saja. Di liung box-nya ini apakah signifikan atau tidak. Di sini kan tidak signifikan semua, berarti sudah bisa dipastikan bahwa sisaan di model satu aman. Ini korelogramnya kalau kamu lihat semuanya berada di dalam selang kepercayaan. Model dua juga begitu, semua di dalam selang kepercayaan. Model tiga juga iya. Baru di situ saya bandingkan. Ya, AC-nya. Oke. Jadi yang terbaik di sini model tiga, karena AC-nya yang paling kecil. Ya. Less than one minute. Nanti saya invite lagi. Kalau mungkin ada yang mau tanya. Ya, saya tutup dulu. Saya tahu nanti ada yang mau tanya. Ya, okei. Terima kasih.